Pameran Kedirgantaraan yaitu Bali Internasional Airshow 2024 menghadirkan berbagai perusahaan aviasi, teknologi, dan militer dari dalam dan luar negeri. Para ekshibitor memboyong produk mereka kegelaran ini untuk dipamerkan dan diperkenalkan. Salah satu yang menarik perhatian yaitu pesawat tanpa awak karya anak bangsa. Pesawat nirawak tersebut bernama Unmanaged Aerial Fehisley D.I.D. 3.11. Pesawat ini dirakit menggunakan 45 persen komponen lokal yang meliputi perangkat lunak dan sistem persenjataan. Selain itu pesawat nirawak ini dapat dikelola jarak jauh hingga 1.500 km dengan kecepatan 180 km per jam. Dan ditukung sensor yang dapat memberi informasi di garis-garis perbatasan Indonesia, ketahanan terbang dari pesawat ini bisa sampai 17 jam. Oke, jadi untuk pesawatnya sendiri ini bisa terbang ketinggian 5 km dan juga dengan jarak itu sekitar 1.500 km. Dengan payload kurang lebih sekitar 90 kg. Dia bisa digunakan sebagai surveillance yang tadi saya bilang ya, dan juga dia bisa fungsinya sebagai mission, membawa misil. Pengoperasian ini dia menggunakan ground control, jadi kita ada ground controlnya yang di sebelah sana. Itu untuk komunikasinya sendiri itu sudah combine, bisa menggunakan GCS dan juga bisa menggunakan satelit. Pesawat nirawak karya BUMN PT Land Industri menjadi salah satu langkah Indonesia untuk menciptakan inovasi di bidang teknologi pesawat.